Intro Jangan lupa subscribe, like and share Yaitu Ustaz yang paling terkenal di Republik ini Ustaz, siapa lagi? Kalau bukan Ustaz Abdul Sobat Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya dengar tadi datang dari Palembang Dan siang tadi sudah ketemu dengan ARS Habib Rizik Syihab Alhamdulillah Pak Akaneh Di Megamendung Jadi sepertinya Ustaz ke Jakarta kali ini memang karena ARS datang ke Jakarta Satu sisi memang kebahagiaan saya Karena selama ini setiap saya ceramah kemana-mana Jangan maaf bertanya Kapan Habib Rizik pulang Mereka menganggap seolah-olah saya tahu semua yang terjadi dengan Habib Rizik Dan kebetulan memang ada jadwal beberapa hari ini Jadi bersanding dengan itu kebetulan dan saya datang ke Megamendung Senyawa mana hubungan Ustaz Kalau dilihat dari segala aspek justru lebih banyak perbedaan Pak Akaneh Usia misalnya saya 77 beliau 65 Saya lahir 77 beliau 65 Lebih kurang 12 tahun perbedaan panjang Saya di Mesir Beliau di Imam Muhammad Ibn Saud di Riyad Mesir ini lebih terbuka Sedangkan Riyad ini satu mazhab saja Kemudian pula Dari segi nasab Saya orang biasa Beliau Habib keturunan Nabi Muhammad SAW Tapi kemudian ketika Ada beberapa hal yang Ada titik persamaan Ketika saya senang sekali dengan gerakan Amar ma'ruf Nahimungkar Selama ini saya melihat Ada orang yang Amar ma'rufnya semangat Ngajak berzikir, ngajak salawat Ngajak memakmurkan masjid Tapi ketika Mungkar Melihat perbuatan Maksiat itu diam Karena memang Amar ma'ruf Nahimungkar ini kan Terkait dengan Kepentingan orang banyak Sehingga kalau Kalau itu kita sentuh Kalau keistilah orang Melayu Kalau periuk belanga Orang tersentuh dia mengamuk Jadi saya simpati dari awal Sebelum saya ketemu beliau Sebelum Hiruk Piko Pilkada Jakarta 2017 Jadi soal keberanian Keberaniannya itu Bagi saya Sesuatu yang Menantang Saya senang Apa fenomena Dengan Dia balik Sekarang ini Setelah Sekian lama Mengusilah Kalau sekarang itu kan Kita lihat Pak Karni Beberapa FB sahabat-sahabat kita Itu kan Dihilangkan Berita terkait Semua yang menulis HRS Imam Besar Habib Rizik Sihab Itu kan langsung Hilang Kemudian Yang posting-posting Instagram juga Hilang Saya masih ingat itu Ketika kami umroh Januari 2018 Di Makkah Ketika itu saya Ada waktu itu Ustadz Dari Sulaiman Ustadz Dari Sulaiman Mau tes streaming Sudah dikasih tahu Sama yang lain Tes aja Nanti 5 menit Pasti Down Dia tes betul Eh kutat tes dia Begitu 5 menit Langsung down Jadi Apa sebenarnya Kesalahan Makhluk Rambat Allah Yang satu ini Berapa Triliun negeri ini Sudah dirugikannya Apa BUMN Yang pernah dia jual Jadi Bagi saya Itu sesuatu Sehingga Sampai-sampai Menyebut namanya pun Menulis namanya pun Tapi yang namanya Manusia ini kan Semakin ditekan Semakin Di Intimidasi Semakin Justru pergolakan Semakin Untuk umat islam Sediri Bagaimana Ustadz melihat Habib 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 Umat islam ini Kita mengajarkan Di Sekolah-sekolah Dari mulai MDA Sampai ke Universitas Islam Kita mengajarkan Tentang Integritas Tentang Kejujuran Tentang Keadilan Tentang Bagaimana bersikap Terhadap Penguasa Tapi kemudian Santri-santri itu Dalam tanda kutip Bisa melihat Hipokrit Tidak sesuai Dengan yang dibaca Di kitab kuning Tidak sesuai Dengan yang dia Dengar dalam ceramah Dalam kenyataan Maka dia Menggantungkan Satu harapan Sosok Yang dia rindukan Dan itu terjawab Pada diri Habib Rizik Sihab Sebab itu Kalau ada orang bertanya Apa rahasia Di balik Manusia bisa Menyambut Beliau Sedemikian Ramai Ada yang mengatakan Tiga juta Di airport itu Apa dibalik itu semua Kalau bagi saya Simple saja Orang sedang Mencari sosok Kemana dia Menggantung Harapan Ketika dia lihat Sosok itu Hatinya sudah terpaut Kalau sudah cinta Apapun dia lakukan Dengan mata Kepala saya sendiri Pak Karni Saya melihat Ibu-ibu Menggendong Anak Berhenti di tengah jalan Karena lelah Berjalan kaki tadi Karena untuk menuju Lokasi markas Dakwah Pesantren Habib Rizik Di Megamendong Itu Jalannya berkelok Mendaki Jalan tanah Melewati Dan mobil Tidak masuk Mereka jalan kaki Apa yang mereka cari Tidak ada pembagian sembako Tidak ada makanan Tidak apa Mungkin mereka pun Tidak melihat Habib Rizik Tapi mereka merasakan Kepuasan Simbol Icon Sebagaimana cintanya Anak muda Kepada penyanyi R&B Atau K-pop Begitu juga lah Umat yang haus Rindu Satu sisi mereka melihat Dia sebagai ulama Satu sisi mereka melihat Dia sebagai pejuang Keadilan Satu sisi mereka melihat Dia sebagai orang tertindas Teraniaya Tapi ada satu sisi lagi Juga mereka melihat Dia sebagai Keturunan Rasulullah Ustaz sendiri saya lihat Mulai dilirik oleh politik Yang pegagas Salah satu pegagas Partai Masubi baru Kribon Masubi Udah mengumumkan Ustaz akan jadi Dewan Jadi Apa ya Ustaz boleh tertarik Saya Saya Pak Karni Dalam 30 malam Bulan Ramadan itu Ada Satu malam Saya khususkan Kajian politik Islam Kemudian Kalau saya Memberi kuliah umum Di Mahasiswa Selalu saya pesankan Kalian mesti Ambil peran di politik Kalau tidak Politik kita akan Diambil orang lain Kemudian Kalau saya ceramah Dimana-mana Walaupun itu Tablik Akbar Di stadion Di tanah lapang Sebenarnya Substansi isi Yang saya sampaikan itu Hanya 3 poin saja Pertama Islahul Tarbiah Perbaikan pendidikan Masukkan anak Ke TK Quran SD Quran SMP Quran SMA Quran Setelah itu Terserah dia mau kuliah Dimana Yang penting Basicnya Islam Quran Yang kedua Islahul Iktisot Perbaikan ekonomi Maka gerakan Maka gerakan Belanja ke warung Tetangga Produk halal Bangkitkan ekonomi Umat Kemudian Itu banyak sekali Video Endorse saya Terhadap produk-produk UMKM Dan lain sebagainya Yang ketiga adalah Islahul Siasah Perbaikan politik Makanya Dimana-mana Saya tausia Pilihlah Anggota legislatif Yang peduli Pada perda Sariah Kemudian Pilihlah Pemimpin yang Memperdulikan Pada ajaran Islam Kalau paling tidak Dia menyuarakan Peraturan-peraturan Atau Sikap dia Itu Keberpihakan dia Kepada Islam Itu yang selalu Saya sampaikan Maka ketika Saya diminta Sebagai narasumber Narasumber Seminar Yang diadakan oleh Sahabat-sahabat Dari Masumi Ribon Ustadz Abdul Samad Sebagai narasumber Untuk memberikan Pandangan Tentang sejarah Politik Islam Ya Saya dengan Pak Abdullah Heha Mahua Dan beberapa Narasumber lain Ketika itu Saya sampaikan Jadi kalau Kata Pak Karni Masumi Ribon Melirik saya Sesungguhnya Tidak hanya Masumi Ribon Aspek politik Segala Sesuatu Yang memerlukan Orang ramai Orang banyak Tidak hanya politik Dari mulai Endorse Krupuk Sampai Endorse Partai Saya kira Mereka akan Gandeng Saya Bukan berarti Ungkapan saya ini PD sekali Tidak Tapi memang Itu kenyataan Yang saya Terima hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton